Ya lanjut Mbak Septi Tadi sudah 40 menit keluar sendiri Silahkan dilanjut Kita mempelajari dan mengkaji Kita kita takdir Kenapa Kita tafsir madhabi ini Adalah kita mengkaji tentang Tafsir dari segi kecenderungan mufasir Dalam hal madhab teologinya Kecenderungan mufasir dalam hal teologinya Sehingga beliau itu memasukkan Paham-paham teologi Kedalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran Kita mengkajinya melalui Studi kitab tafsir Karya orang-orang syiah Orang-orang khawarid Sunni Seperti itu Bisa gak menyebutkan Karakteristik tafsir syiah Yang sudah kita pelajari Dari tafsir Al-Hummi Tafsir Aswafi Tafsir Majumah Al-Bayan Tafsir Al-Nizan Di tafsir Al-Quran Mereka itu pasti ada kesamaan Sampai bisa menyebutkan gak karakteristik yang sama Dalam tafsir syiah itu sendiri Yang sudah saya pelajari Apa sih yang saya dapatkan Dari setelah mempelajari itu Coba apa sih sebenarnya Tujuan para mufasir syiah itu Memasukkan ayat-ayat teologi Di dalam penafsiran mereka Tujuannya untuk apa sebenarnya Pada dasarnya Pada hakikatnya mereka tujuannya apa Memasukkan ayat-ayat itu kenapa Untuk Ya tujuannya itu bisa untuk legitimasi atau penguatan ya Penguatan makhluk mereka Di mata banyak orang gitu Kalangan Terutama kalangan-kalangan sunni Itu biasanya lawannya dari syiah gitu ya Untuk Untuk faktor politis bisa gitu Faktor teologis bisa Seperti itu Ada lagi yang Selain itu bisa menyebutkan Mbak Septi Coba menafsirkannya itu cenderung ke apa Coraknya Itu Salah satu ciri apa coraknya Kenyerungnya tafsir syiah bercorak apa Dilihat dari coraknya bisa tergolong apa itu Tafsir-tafsir orang syiah ini Kalau dari segi sumber penafsiran kan bisa ada Tafsir bil-maqsur ya Kalau dari segi coraknya Ya corak madhabi Ada juga yang karena dia ahli bahasa Dia juga termasuk bercorak luhowi juga ada kan Kemarin belajar seperti itu kan Terus Hikmah apa sih pelajaran apa sih Yang Semen dapatkan setelah mempelajari tafsir syiah Semen sikap Semen gimana nanti ketika Melihat Oh ada ayat-ayat teologi Dalam penafsiran mereka Semen sebagai seorang mahasiswa Sebagai akademisi Bagaimana Semen menyikapi tentang fenomena-fenomena Bagaimana kita tafsir syiah seperti itu Bagaimana Mbak Sefti Jangan grogi Mbak Sefti Jawab aja semampunya Semen sebagai seorang mahasiswa Setelah mempelajari kitab tafsir syiah Itu kan tidak sesuai dengan Semen Merasa serak enggak dengan penafsiran mereka Yang ada ayat-ayat teologi gitu Sebenarnya setuju enggak dengan mereka Bisa diambil pelajaran enggak dari situ Sebenarnya kan syarat-syarat mufasir itu Dia tidak boleh mengakungkan Miatnya harus tulus sejak awal ya Kalau mufasir syiah itu kebanyakan mereka Karena faktor politis Karena faktor teologi Sehingga memasukkan itu Sebenarnya kalau syarat mufasirnya Sebenarnya itu kan enggak begitu Harus niatnya benar-benar memang Sesuai dengan Kaida Tidak mengedepankan Madhab-madhabnya sendiri Tidak subjektifitas Harus subjektifitas Maksudkan gitu kan Jadi ya itu Yang sama sebagai mahasiswa harus tahu Mana sih sisi yang bisa kita ambil pelajaran Misalnya kita mengkaji tafsir Al-Kumi Bisa kita ambil dari segi selain teologisnya Misalnya dari segi yang menafsirkan Gimana gitu aja Kalau ayat-ayat teologis Tidak perlu kita ikuti Jadi gitu sebagai pembelajaran saja Bahwa ragam corak Tafsir Madhab itu sangat punya Dan nanti kita akan belajar lagi Tafsir Syiah Tafsir Khawariz Itu nanti berbeda lagi karakteristiknya Tafsir Syiah berarti Dokterin Syiah Yang sebagai dasar penafsiran Kalau Tafsir Khawariz Jadi dokterin Khawariz sendiri-sendiri Sunni juga punya dokterin sendiri Nah seperti itu Terus kebanyakan memang tujuannya Untuk legitimasi madhab mereka sendiri Untuk menguatkan madhab sendiri Seperti itu Nah subjektifitasnya di situ Kita ambil dari segi Misalnya Mereka menafsirkan dengan Kebahasaan Dari segi lukuhnya Kita ambil Tidak apa-apa Kita lucu Tidak apa-apa Tapi kalau yang Bertentangan dengan Akhidah Islam Yang sebenarnya Tidak perlu kita ikuti Gitu ya Terima kasih Mbak Seti Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa diaktifkan kameranya Mas Ubaidillah Ya sebentar Namanya ada dua ya Ubaidillah ya Ubaidillah Masjab Tafsir Itu masih saya pelajari Hari ini saya masih Belum seberapa paham Letak perbedaan antara Masjab Tafsir sama Tafsir Masjabi Tetapi begini secara bahasa Masjab Tafsir itu kan Susunannya Idova Berarti Masjab Tafsir itu Yang mendasari daripada Tafsir Masjabi Begitu Jadi Tafsir Masjabi itu kan Sifat nanti Kalau Masjab Tafsir itu Susunan Idova Kalau Tafsir Masjabi itu Sifat Jadi sifatnya adalah Tafsir Jadi Tafsir Masjabi adalah Tafsir yang menggunakan Pendekatan Masjabi Disitu terbagi Banyak sekali Ada Syia Ada Sunni Dan begitu Dan jadi Titik perbedaan Yang menjadi Yang menjadi Apa Titik perbedaan Antara keduanya Yaitu Apa ya Kalau Tafsir Masjabi agak mirip Tafsir Masjabi itu Bagian dari Pembahasan Masjab Tafsir Tapi lebih khususnya Di Tafsir Masjabi itu Masjabnya beda ya Kalau Masjab Tafsir Masjab Masjab Tafsir Atau colak-colak Tafsir secara umum Bisa dilihat dari Periode Bisa dilihat dari Perspektifnya Kalau Tafsir Masjabi itu Khusus Tafsir yang membahas Tentang Apa namanya Dari kecenderungan Mufasir yang Mereka menafsirkan Ayat-ayat Al-Quran itu Dari segi doktrin Madhabnya Madhab talam ya Bukan Madhab bikin Nah seperti itu Terbedanya Madhabi Btafsir Sama Tafsir Masjabi Tafsir Masjabi bagian dari Madhabi Btafsir Yaitu yang ada Kayak perspektif Ada perspektif Tasawof Berarti masuk ke Sufi Kalau perspektif kalam Berarti masuk Tafsir Madhabi Seperti itu Madhabi Kalau Masjab Tafsir Secara umum Kemudian Samen Sudah belajar Beberapa kitab Tafsir Syiah Kemarin Beberapa karya Ada Al-Bumi Ada Kebarsi Samen bisa menyimpulkan Tafsir Syiah itu Punya karakteristik Apa sih Yang membedakan Dengan Tafsir-Tafsir Yang lainnya Nanti ada Kewarij kan Belum kita belajar Samen simpulkan Apa Penafsiran Tafsir Syiah ini Apa kesimpulan Samen Dari setelah belajar Setahu saya Setahu saya Dari Lima kitab Tafsir itu Syiah itu Kendal dengan Pendekatannya Filosofis Begitu ya Menggunakan Pendekatan Filsafat Artinya Filsafat itu Sampai sekarang Terus berkembang Di Di Syiah itu Begitu Jadi Rata-rata Kitab Tafsir Syiah itu Yaitu Kendal dengan Pendekatan Filosofisnya Begitu Ada lagi Dalam hal Penafsirannya Dalam hal Penafsirannya Kesamaan Dari Para Mufasir Syiah Ini apa Kesamaannya Mereka itu Pasti punya Paradigma Paradigma Tertentu Yang sama Apa Samen sebutkan Kalau latar Belakang penulisan Kan berbeda-beda Ada yang Karena Ada yang Karena Memang Tuntutan Perkuliahan Mahasiswanya Sama Kayak Toba-toba Itu Ada yang Tapi kalau Paradigma Hampir sama Antara Mufasir Syiah Itu Apa Suka Seperti Paradigmanya Yaitu Duktin Syiah Yaitu Duktin Syiah Imamnya Ada Duktin Syiah Ismail Yaitu Mereka Mereka Meryakini Ajaran-ajaran Tauhid Ajaran-ajaran Imama Kayak Gitu Itu Yang Menjadi Ciri khas Tafsir Syiah Yaitu Doktrin Syiah Itu Sebagai Dasar Dari Penafsiran Ayat-ayat Al-Quran Sehingga Makanya Wajar Kalau Misalnya Mereka Ada Ayat-ayat Al-Quran Dimaknanya Ditakwilkan Sesuai Dengan Doktrin Mereka Karena Yang kedua Bisa Jadi Tujuannya Apa Para Mufasir Syiah Memasukkan Ayat-ayat Yang dimaknai Dengan Teologi Untuk Apa Sebenarnya Kenapa Mereka Tidak Memaknai Sesuai Dengan Kaida Bahasa Sesuai Dengan Yang umum Kenapa Harus Memasukkan Ayat-ayat Teologi Itu Dalam Pemakna Kenapa Ya mungkin Itu Ya mungkin Itu Adalah Sebab Dari Mengharmanya Oleh Itu Pada Waktu Itu Mereka Itu Lagi Gencarnya Aliran Perbedaan Aliran Teologi Jadi Tujuannya Untuk Menguatkan Teologinya Itu Sebenarnya Ada Faktor Politisnya Seperti Itu Legitimasi Dari Madhab Yang Dianud Pada Waktu Itu Apalagi Antara Sunni Dan Syiah Itu Kan Saling Berado Kan Jadi Makanya Ada Kemudian Pasir Syiah Itu Menafsirkan Ayat-ayat Al-Quran Itu Untuk Melawan Tandingannya Itu Ya Ya Mas Mencumpulkan Salah Satu Tafsir Ayat-ayat Yang Teologi Itu Penafsiran Contoh Contoh Dari Bentuk Penafsiran Ayat-ayat Teologi Bisa Tafsir Akhumi Bisa Tafsir Atau Barsi Atau Bisa Tafsir Otobat Tobai Salah satu Contoh Yang Kemarin Saya Sampaikan Itu Penafsiran Otobat Tobai Soal Kata Imam Soal Kata Imam Kemarin Saya Sampaikan Itu Pada Intinya Imam Itu Dalam Tafsir Otobat Tobai Kalau Bentuknya Mufrat Itu Artinya Positif Begitu Kesimpulannya Saya Baca Kesimpulan Itu Kemudian Kalau Imam Itu Bentuknya Jama Seperti Aima Dan Sebagainya Itu Berkonotasi Positif Dan Negatif Intinya Seperti Suratul Ahqaf Ayu 12 Itu Bunyinya Wamin Kau Belihi Kita Memusah Imam Mawar Rahmah Imam Disitu Dimakna Beliau Adalah Kitab Perdoman Bagi Suatu Kaum Disitu Adalah Kitab Perdoman Bagi Maksudnya Kitab Perdoman Bagi Kaum Bani Israel Yang Dimaksud Kitab Itu Disitu Adalah Kitab Taurat Itu Salah Satu Contohnya Terima Kasih Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Baahmatullahi Wabarakatuh Mas Syarif bisa dinyalakan kameranya sebentar ya masuk dimana ini di rumah pertanyaan pertama ya semen paham gak tentang perbedaan antara Tafsir sama Tafsir Madhati dari sepi kacianya kalau sependek pengetahuan saya kalau Madhati Butafsir itu lebih umum dalam artian dia bisa saja membahas Madhati Kodi Madhati Kodi dan lain sebagainya kalau yang satunya Tafsir Madhati itu seperti yang kita bahas cenderung kepada Madhati Kodi Madhati Kodi bisa dijelaskan ya sederhananya Madhati Kodi itu adalah sesuai namanya Madhati Kodi yakni Madhati Madhati dalam bidang teologi atau bidang akidah dimana ini umumnya membahas tentang berbagai firqah ya seperti ahlusanah waljama'ah kemudian syia khawarik matazilah dan lain sebagainya apa sih pentingnya kita belajar ini Tafsir Madhati ini untuk apa supaya tahu itu pertama Bu yang kedua tahu apa tahu apa disebutkan supaya tahu supaya tahu tentang berbagai macam pandangan berbagai macam penafsiran dari apa ya dari satu sudut pandang yang berbeda ya semisal antara syiah dengan ahlusanah itu mesti ada perbedaan dan seterusnya apalagi dan juga supaya kita tahu yang mana pendapat yang lebih diunggulkan mana pendapat yang rojih mana yang pendapat itu lemah atau bahkan menyimpang begitu kalau sampein belajar tentang Tafsir Al-Kumi atau Barsi itu apa sih sisi positif dan negatif yang bisa sampein ambil apa hal positif yang harus diikuti dan hal negatif yang tidak harus diikuti sebagai mahasiswa bagaimana sampein seperti itu Tafsir Al-Kumi ya dan selain semua 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 rata-rata menafsirkan teologikan mereka bagaimana yang pertama adalah jelas untuk menambah pengetahuan yang kedua itu untuk memperkaya sudut pandang ya yang ketiga untuk memahami bagaimana nalar tafsir seorang mufasir gitu ya seorang yang seorang ulama itu bagaimana ciri khas mereka dalam menafsirkan selain itu juga supaya intinya sih nambah pengetahuan aja itu bu supaya tahu kita misal mengkaji Tafsir Syiah supaya kita tahu bagaimana akidah-akidahnya Syiah bagaimana nanti ciri khasnya satu adilan Syiah semisal kalau dalam akidah Syiah itu ada takiyah misalnya yaitu semacam apa ya bahasa mudahnya bermuka dua dan lain sebagainya jadi kita bisa tahu nanti bagaimana kelakuan Syiah ketika berada di negara-negara yang mayoritasnya suni dan juga tentu juhud kesungguhan seorang ulama itu menghasilkan karya tafsir sungguh-sungguh dalam belajar sungguh-sungguh dalam menulis dimana hal itu bukan hal yang mudah hal negatif yang tidak harus kita ikuti apa dari yang kita pelajari terlalu fanatik terhadap satu pandangan dan tertutup kepada pandangan-pandangan yang lain saya kira itu satu perbuatan yang cukup buruk sangat buruk ada gak karakter karakter mufasir Syiah itu sendiri misalnya al-komi sama atau bersih mereka Syiahnya berbeda gak dalam menang sehingga itu berpengaruh pada penafsiran mereka kalau perbedaan seingat saya yang pertama kalau at-pobersi sendiri terkenal lebih lebih moderat daripada al-komi yang sangat subjektif sekali dan yang kedua itu adalah kalau al-komi itu meyakini bahwa al-quran yang sekarang itu sudah ditahrif dalam artian ada perubahan dari yang dulunya dari yang antara yang kita pegang sekarang dengan al-quran yang sebetulnya tuduhan beliau adalah itu untuk melemahkan legitimasi Ali bin Nabi Talib sebagai penerus Nabi sedangkan Oktober si maupun Al-Qashyani itu menyatakan bahwa al-quran yang sekarang itu tidak ada tahrif demikian sebenarnya seperti itu layak gak mereka itu sesuai dengan syarat-syarat memfasir yang sebenarnya bersama kalau sependeknya saya fahami sedikit banyak beberapa khususnya ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan mazat mereka itu mereka cenderung berlebihan mungkin karena didukung oleh faktor taasub atau fanatisme tadi sehingga penafsiran-penafsirannya itu terkadang menyimpang semisal kayak penafsiran seorang tokoh mereka terhadap kata al-ba'uboh kata al-ba'uboh secara bahasa itu kan berarti nyamuk tapi oleh mereka ditakwilkan sebagai Ali bin Abi Talib dimana takwil seperti ini tentu bertentangan dengan syarat-syarat takwil yang diajukan oleh para ulama dimana salah satunya adalah tidak keluar dari rang makna wahirnya itu sedangkan ini jauh banget dari nyamuk ke Ali bin Abi Talib jadi sebagian mungkin ada yang bisa kita terima tapi beberapa hal lain juga sulit untuk diterima karena bertentangan dengan keedah yang ada apa contohnya yang bisa selena terima yang bisa ambil pelajaran apa yang kajian apa dari mereka yang bisa selena pelajari ketika dikembangkan misalnya untuk keilmuan apa misalnya misalnya kalau tadi kan teologi kan gak harus kita ikuti ya kalau yang bisa kita ikuti apa dari tafsir mereka sebut apa ya mungkin dari segi penakwilan dalam artian mengkaji bagaimana makna makna batin atau makna esoteris dalam Al-Quran menurut saya itu perlu ya supaya kita itu tidak berhenti di makna wahirnya saja akan tetapi kita juga bisa mengambil apa sih maksud Al-Quran atau bagaimana apa ya nilai-nilai dibalik itulah kalau dari segi luguhinya kebahasanya bisa gak kita ambil dari mereka iya bisa kita rujuk dari mereka bisa sebagai contoh misalnya kayak Azzamakhshari sekalipun beliau itu seorang mu'tazilah tapi kan beliau memang seorang pakar dalam ilmu bahasa itu tetap bisa kita ikut belajar tetap ya kita bisa merujukkan dari segi kebahasaan bukan dari segi teologisnya yang bertahan itu ya ya terima kasih mas terima kasih kembali ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya boleh left ya silahkan left selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertanyaan 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 pertama ya apa yang saya memahami dari tafsir madhabi sendiri gimana bu apa yang mbak Aisyah pahami dari tafsir madhabi tafsir madhabi mempelajari tentang tafsir-tafsir mentafsirkan Al-Quran dengan metode madhabi metode madhabi gimana maksudnya metode madhabi itu kan pasti banyak toko-toko dari tafsir madhabi ini nah setiap toko memiliki madhabi yang berbeda-beda sesuai dengan yang mereka yakini madhab ini madhab apa madhab ya madhab madhab syia madhab itu termasuk bahasan apa madhab syia menkwari termasuk dalam pembahasan madhab apa madhab fikir apa madhab apa kajiannya termasuk dalam pembahasan apa itu seperti syia khawarij muqtazila sunni itu masuk dalam kajian apa kami pernah belajar apa itu ilmu apa kajian madhab itu di madhabi ya itu dalam masuk dalam pembahasan apa kajian tentang firko-firko atau kelompok-kelompok sekte madhab itu masuk kajian apa madhab apa ilmu apa ilmu apa madhab kalam ilmu kalam kan teologi islam jadi kalau menyebutkan jangan cuma madhab saja madhab ada madhab fikir seperti itu jadi tafsir yang membahas mengkaji dari kecenderungan mufasi terhadap doktrin madhab teologi mereka seperti itu ya apa sih ciri-ciri tafsir syiah yang sudah dibelajari kemarin kesimpulan sampean apa setelah belajar berapa itu lima lima kitab tafsir syiah kan baru belajar tafsir syiah kan ada syiah syariah ada tafsir ismailiyah itu kan punya karakteristik yang hampir sama semuanya apa sih kesimpulan dari kemarin kajian tentang itu waktu diskusi itu sama bisa mengambil pelajaran apa dari situ dari tafsir syiah itu yang nanti menjadi karakteristik tafsir syiah sebenarnya kan ini sudah saya share video pembelajarannya ini ada semua loh sebenarnya ya disimak apa tidak ya disimak bu gak begitu paham kenapa gak begitu paham kan sudah ikut diskusi juga nah jadi tafsir syiah itu kan disitu saya sebutkan bahwa ciri-cirinya salah satunya doktrin syiah itu sebagai dasar dari penafsiran para mempasir jadi mereka itu sebelum menafsirkan itu punya doktrin syiah yang dianudnya kemudian mereka menafsirkan lihat Al-Quran itu tujuannya untuk melegitimasi madhat mereka atau menguatkan atau melawan paham-paham yang lain seperti sunni kayak gitu tujuan mereka itu kebanyakan seperti itu terus ada lagi mereka juga meyakini adanya makna batini selain zuhiri kan gitu terus diantara mereka ada yang tahrif Al-Quran ada yang tidak kemudian dari situ juga kita tahu bahwa para masyarakat itu tidak semuanya fanatik tapi ada yang juga bersifat modern itu kan kesimpulan-kesimpulan dari sampean bisa seperti itu terus apa sih pentingnya kita belajar tafsir untuk apa untuk menambah kawasan seperti karena saya minim sekali ilmu jadi sangat bermanfaat untuk menambah tentang apa tentang tafsir tentang toko-toko penafsiran para toko doktrin-doktrin para toko kitab-kitab karya-karya beliau-beliau khususnya dari segi kecenderungan mufasir doktrin kalam mereka ya tidak tidak secara umum sampe kan nanti bisa mengkaji tafsir sufi di mata kuliah yang lain kan bisa kan kalau ini kan berbeda jadi sampai menyebutkan bahwa tujuannya dalam menambah wawasan dalam hal kecenderungan mufasir terhadap penafsiran daerah-daerah Al-Quran yang terkait dengan teologi mereka ajaran-ajaran mereka ada lagi enggak hal penting yang perlu kita dapatkan dari sini mata kuliah ini seperti bagaimana sih sikap sampaian terhadap komentar komentarnya Mbak Aisyah terhadap penafsiran para mufasir syiah ini penafsiran komentar iya kan awalnya seorang mufasir itu kan karena dia misalnya sama-sama orang syiah dia sama-sama menafsirkan Al-Quran karena dia mengomentari kitab yang sebelumnya ibaratnya sampe ini mau menafsirkan Al-Quran sampe mengomentari tafsirnya ini 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 apa coba sampe mau berkomentar apa terhadap mereka misalnya sampe gak setuju dari segi apanya sampe dapat ambil pelajaran dari segi apanya coba ya sampe bisa ambil dari kitab tafsir syiah ini apa sampe diambil dari segi apanya kalau ayat teologi itu boleh gak kita rucuk atau kita ambil untuk makna mana seperti itu dalam penafsiran boleh boleh kalau misalnya kita mau ceramah terus kita memberitahukan kepada masyarakat dalam ceramah kita oh Mbak Udo itu alih jadi maksudnya begini hal positif yang bisa kita ambil itu bisa dari segi kajian bahasanya dari segi bahasa luluhnya kan mereka ada yang alih bahasa itu bisa kita rucuk kita sebutkan seperti itu tapi kalau dari segi area teologi karena itu gak sesuai dengan syarat-syarat mufasih sebenarnya kan harus punya akidah yang benar ya tidak memasukkan area teologi seperti itu jadi itu tidak perlu kita rujuk tidak perlu kita ambil nah itu maksud saya yang bisa kita ambil pelajaran ada sisi yang boleh kita ambil ada yang sisi yang tidak boleh kita ambil seperti hadis-hadis yang mau itu kan tidak boleh kita sebagai barujukan yang tidak ada sanatnya jelasnya itu kan bisa seperti itu ya Mbak Isya ya yaudah terima kasih Mbak Isya Assalamualaikum terima kasih selamat menikmati Mbak Alva sehat Alhamdulillah Bu ya langsung ya coba ceritakan sedikit tentang tafsir Al-Kumi sepaham Sambayan tafsirnya ya bu kalau biografinya saya pokoknya sekilas saja yang terkait dengan tafsir Al-Kumi yaitu karya dari Al-Kumi beliau adalah syiah imamnya kemudian tafsir ini menggunakan metode ijimali ada yang menyebutkan menggunakan tafsir birroi atau tafsir birmaqsur dan juga coraknya tafsir ini adalah corak tafsir madhabi keunggulan tafsir ini yaitu merupakan induk atau dasar pokok bagi banyak tafsir terutama terutama bagi ulama syiah kemudian apa namanya jalur sanatnya terhadap Rasulullah ini pendek gitu sudah Bu paradigma paradigma al-kumi sendiri apa dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an itu sebenarnya ada gak pengaruh doktrin syiah di dalam paradigma dia pengaruh syiah ada Bu contohnya bisa menyebutkan contohnya contoh penafsirannya ya apa ya kurang kurang tahu paradigma apa tadi coba paradigma paradigma yang diakini oleh al-kumi dalam menafsirkan al-qur'an dia punya jalan pikiran yang bagaimana pemikirannya beliau bagaimana dalam menafsirkan al-qur'an itu kan sudah ada di video kurang ingat ya baik-baik saya simpulkan apa sih ciri-ciri tafsir syiah yang sudah dipelajari dari lima tafsir syiah yang sudah sampaikan diskusikan kemarin sama teman-teman ciri-ciri tafsir syiah penafsirannya itu cenderung cenderung mengikuti aliran madhabnya madhab syiah terus apa lagi dari segi tujuannya tujuannya untuk untuk membenarkan atau memperkuat ideologi aliran yang dianudnya terus dari segi maknanya mereka meyakini makna apa itu ciri khasnya eksplisit ya makna batini ya meyakini makna batini dalam al-qur'an terus apakah semua muhasisir syiah itu meyakini tahrif tidak siapa contohnya yang tidak meyakini tahrif al-qur'an yang tidak muhasisir al-qr'an mungkin yang meyakini siapa yang meyakini siapa kemarin yang asas atak will itu bukan yang pengaruh yang tafsir yang pertama awal itu kita pelajari siapa itu syiahnya syiahnya fanatik banget itu siapa tadi yang ada contoh apa tafsir al-qur'an itu sangat fanatik syiahnya oh al-qur'an ya ya apa kekurangan dari syiah itu sendiri tafsir syiah sendiri yang sana diketahui ya terlalu terlalu fanatik penafsirannya terlalu fanatik membenarkan ideologinya terus ada lagi terkait memasukkan apa apakah semua itu sanatnya sampai kepada nabi atau riwayat-riwayat itu termasuk kekurangan gak riwayat-riwayat imam itu memasukkan itu di dalam penafsirannya iya termasuk iya iya oke oke terima kasih mbak Alva assalamualaikum iya terima kasih bu assalamualaikum iya tapi anenda oke anenda no ronan selamat menikmati selamat menikmati ya Bu, ya tadi Mata Ibu Tafsir dan Tafsir Madhabi ya Bu ya kalau Tafsir Madhabi itu kajian Tafsir kajian Tafsir dengan kecenderungan aliran dari teologi-teologi yang ada dalam Islam Tafsir coba sama yang jelaskan sedikit sesuai pengetahuannya tentang Tafsir Majumahul Bayan di Tafsir Quran, karya atau Barsi ceritanya jadi Tafsir Majumahul Bayan ini dikarang oleh Abu Ali Al-Fadl bin Al-Hasan Al-Kabarsi beliau lahir di Obaristan pada 462 hijriah dan wafat pada 548 hijriah dan Tafsir Majumahul Bayan ini penulisan Tafsir Majumahul Bayan ini dilatar belakang oleh dua faktor yang pertama faktor intern dan faktor ekstern yang faktor intern adalah ketika beliau dianggap sudah meninggal oleh orang lain dan beliau dikuburkan tapi ternyata beliau masih hidup dan ketika itu beliau bernazar ketika Allah menyelamatkannya maka beliau akan mengarang kitab Tafsir sedangkan faktor eksternnya beliau terpengaruh dari kitab karangan gurunya Sheikh At-Tusi yaitu kitab At-Tibyan di Tafsir Al-Quran keunggulannya apa sih kenapa Bu keunggulannya Tafsir atau Barsi karya At-Barsi ini apa yang berbedakan dengan Tafsir Al-Kumi itu kayaknya lebih unggul maksudnya lebih ayo coba maksudnya keunggulan dari Tafsir Majumahul Bayan ini apa karena sebagai rujukan apa karena si pengarang yaitu Al-Fabarsi ini beliau tidak terlalu fanatik beliau itu moderat maka Tafsirnya ini tidak tidak seperti yang lain yang ekstrim beliau Tafsirnya paling dekat dengan Sunni gitu terus apakah sebagai rujukan juga apa istilahnya ada julukannya untuk Tafsir atau Barsi ini ada julukannya apa apa julukannya contoh dari penafsiran ini atau Barsi tentu tentu penafsirannya aja gak perlu disebutkan ayatnya misalnya apa gitu tentunya apa contohnya Bu terserah terserah yang saya main pahami kalau contohnya yang saya ingat tuh di surat Al-Baqarah tapi saya lupa ayatnya ayat berapa tapi bunyinya innama waliyukumullahu rasuluhu waladhina amanu alladhina yuqimun assolata innama waliyukumullahu rasuluhu waladhina amanu alladhina yuqimun assolata wayu'tu nazzakat wa humruki'un maknanya dimana maknanya waliyu itu dimaknai dengan yang memberi pertolongan atau yang berhak yang berhak mengatur suatu urusan dimana penafsiran ini dianggap sebagai dalil atas dalil atas keharusan Sayyidina Ali untuk menjadi seorang kolifah setelah nabi selamat menikmati